Geng siang dulur-dulur Kali ini kita mau ngasih makan Lobster air tawar Pakai lumut sawah Yang baru kita ambil Dari Sawah Untuk kita terapkan sebagai pakan alami Untuk lobster air tawar Ini lobster nya Siang-siang Masih pada ngumpet Ini kita baru ambil Dari sawah Dapet sekitar 4,5 on Kemudian Sekitar 4 on Kita ambil dari sawah Untuk pakan lobster Kita ambil Ambil Taruh di dalam Lumut ini Sangat bagus ya teman-teman Atau sedulur-sedulur semuanya Karena Kandungan nutrisinya Cukup tinggi Sekitar 30% Kandungan protein nya Dan karakter dari Lumut ini Termasuk pakan alami Yang mampu tenggelam Sehingga Sangat cocok untuk Pakan lobster Pakannya Yang tenggelam ya Kita kasih lagi Pakan Alaminya Jangan terlalu banyak ya Supaya Tidak memenuhi kolam Wah ada BSF nya Lumpang Langsung nyebar ke kolam Tuh Ijuk-ijuk Ini protein tinggi lor Kalau pakai pakan alami Kelebihannya Dia tidak mencemari Kolam ya Sehingga lebih awet Jika dia Tidak dimakan Langsung habis Langsung awet Ini masih ada Magot BSF nya nih Karena dia Ngapung Ada yang ngapung Sehingga Sulit dimakan Sama Lobster nya Nah ini Saya kasih Batar ringan Supaya Ketika Kekurangan Oksigen Di dalam Airnya Dia bisa naik Sini lor Pernah Kemarin Saya lupa Ini Airator nya Saya copot Ternyata Dan setelah Saya lihat Ternyata Pada naik Kesini semua Lur Ini ngapung Ya Seberapa tinggi Airnya pun Dia Akan ngapung Segini Sehingga Di sisi bawahnya Masih bisa Dipakai Untuk Ngumpet Atau Dipakai Untuk Bersembunyi Si lobster Nah Ini Pakan Aleminya Atau Lumut Sawah Sudah Mulai Menyebar Ini Biasa Digunakan Sebagai Pakan Udang Atau Bandeng Ditambak Atau Pakan Ikan Nila Pakan Kurame Dan Lain Sebagainya Pakai Lumut Ini Atau Alga Ini Alga Filamen Oke Matur Suwon Matur Thank you Sukeng Siang